Kepes Yaman kembali menyerang posisi Israel di tengah genjataan senjata dengan Hamas Terlebih serangan itu terjadi seusai Israel disebut melanggar perjanjian genjataan senjata Dikutip dari TG Jerusalem Post terdengar ledakan di Eilat Israel pada Sabtu 25 November malam Suara ledakan tersebut menggelegar hingga terdengar di seluruh kota Diduga ledakan itu berasal dari roket Yaman yang berhasil menembus air rendam Israel Dari video yang beredar terlihat ledakan hingga ke puluhan asap pekat di wilayah Eilat Sementara baik Yaman maupun Al-Hauti belum memberikan keterangan terkait dugaan serangan tersebut Namun ledakan di Eilat terjadi seusai Israel melanggar genjataan senjata Tuduan itu disampaikan Hamas lantara tentara Israel Diduga masih menembaki warga di sekitar Salam Aldin Bahkan tank-tank Sionis juga belum meninggalkan lokasi tersebut Di lokasi terpisah dua warga Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak tentara Israel Korban bersama para pengungsi lainnya diketahui hendak pulang ke Gaza Utara setelah genjataan senjata dimulai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!